selamat datang di pelabuhan di pelabuhan Pontianak beberapa hari lalu mengembangkan 14 kontrainer yang di luar yaitu CPO yang hendak disunduhkan ke Cina nah mesti menggunakan pemasuhan dokumen dokumen yaitu dokumen itu merupakan minyak foto namun di belakangnya itu ternyata ada CPO dan saat ini tidak kesan ini kelimaan berat bersama di pelabuhan Pontianak di pelabuhan Pontianak ini merupakan terima kasih telah menonton 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 terhadap 14 kontainer berisikan CPO yang sebut itu hendak diseluruhkan ke Cina ya mursi itu menggunakan pemasuhan dokumen yang dimana dokumen ekspornya itu ke Cina itu merupakan minyak kotor namun ternyata dalam kontainer ini itu barisikan CPO jadi mursi itu memang dalam tangki khusus yang dalam dimasukkan negeri ini tangkainya itu ada minyak kotor yang namanya sebagian di bagian atas minyak kotor tapi di bagian bawahnya itu merupakan berisikan CPO jadi kemarin itu digagalkan oleh dulu berarti digagalkan kedaksaan negeri Montiana tim intelijen dan tidak berdana khusus oleh kejaksaan negeri kontainer bersama dengan biaya cukai masalahnya sudah diamankan ya ke patut kontraannya itu ya pasti itu ada pemasuhan dokumen ekspornya ya di bagian atas minyak kotornya itu setelah melawan penyakitkan kecukai kemudian kepada kepala kekiksaan tinggi kelimatan barat itu juga tidak bisa gini di bagian atas minyak kotornya itu sedang melawan pengecekan ini kalau pengecekan ya kalau itu itu bagi kesalahan di kontennya sama dengan D2G itu mengamankan potos kontra dan yang dipercayakan DPU dan dipercayakan ini anda keseluruhan kecina dengan berarti itu melakukan pemasuhan dokumen dipercayakan dipercayakan bahwa ini isinya itu merupakan minyak kotor namun ternyata sudah di cek itu dalamnya ada yang ada CPO nya nah tak mau hodosnya itu tangkinya itu ada tangki berlapis yang yang memang lapisan pertama itu minyak kotor tapi ternyata dalam minyak kotornya itu ada CPO nya di dengan tangki lain disusun ini mempandas kontrol di dalamnya semua CPO nya yang mungkin yang hilang si itu bagian luarnya itu merupakan minyak kotor nah ini alat panjang ini untuk lakukan pengecekan lagi ya mau diambil sampel lagi rakemen itu sudah sampai sampel tapi memang itu untuk CPO dan ini ngelompon di cek kembang lagi nah itu adalah pengecekan ini dipilih langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Baratnya diambil kepada Kepala Kejaksaan Negeri pengecekan ini sudah menyatakan lagi kotor-kotor sampelnya untuk pembuktiannya ya Nah itu alat panjang itu pipa yang lebih terlihat surantuk untuk mengecek dalamnya ini ini kan keluarnya konten tapi di dalam itu ada tangki lagi tapi kontek eksplor itu minyak-minyak ada tangki-tangki lagi jadi tangki nya itu ada double modusnya sebagian dalam luarnya lagi di pertama itu minyak kotor ternyata di bagian dalam itu ada namanya CPO nanti lagi untuk modusnya terima kasih telah menonton 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 jangan jangan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton jangan lupa like share subscribe dan klik lonceng ya selamat menonton